Perbaikan infrastruktur besar-besaran sedang berlangsung di Irak. Di Baghdad, para pekerja memakai bulldozer dan alat berat lainnya untuk membangun kembali berbagai kawasan. Proyek infrastruktur ini bertujuan memperbaiki sistem saluran air dan pembuangan limbah serta trotoar dan jalan raya. Pemerintah Perdana Menteri Muhammad Syiah Al-Sudani mendorong peningkatan layanan dasar di negara yang selama bertahun-tahun dilanda konflik akibat invasi dan faksi-faksi internal yang berebut kekuasa. Beberapa jam dari Baghdad di kota Basra, terdapat pabrik yang dioperasikan robot untuk memproduksi perekat kimia dan bahan cair yang digunakan dalam konstruksi. Mesin buatan Jerman yang mengoperasikan fasilitas ini adalah generasi kelima yang memakai kecerdasan buatan yang canggih dan beroperasi tanpa interaksi manusia. Sistem teknologi tinggi ini berarti lebih banyak hasil produksi, lebih sedikit pekerja dan lebih sedikit kemungkinan kesalahan manusia selama prosesnya. Al-Musawi menambahkan, presisi robotik menjamin material yang sempurna untuk tiga dekade. Menurutnya, bila memakai tenaga kerja, kesalahan tidak dapat dihindari dan tidak ada jaminan seperti itu. Pabrik di Basra ini berada dekat perbatasan Irak White. Dan Al-Musawi mengatakan, mereka berencana mengekspor produk mereka ke negara tetangga setelah memenuhi permintaan lokal. Kembali ke Baghdad, proyek pekerjaan umum senilai 400 juta dolar terus berjalan. Sesuatu yang menurut wali kota Baghdad dulu mustahil dilakukan setelah runtuhnya pemerintahan nasional dan munculnya kelompok militan negara Islam yang secara lokal dikenal sebagai Daesh. Hari ini ada set repenteil ke守 materi danיג kesantikan será, johong hon 친ilkan komentar di 순etak open kita. biasalah Penyelasan memilih diri bahwa komunitas menjadi orang lainnya orang yang benar-kening cemula di utama Amerika dan Dan apa yang membacang, dla legendaを dik neatly dalam hal ini dan ke parcel k HRB, 같i melakukkan ketabat di 방 wspomnism 화 ‫kar schlimai berkualitas AEB, adalah negara kaya minyak yang menghasilkan lebih dari 115 miliar dolar dari penjualan minyak pada tahun 2022 dan ini membantu mendanai perbaikan infrastruktur proyek-proyek rekonstruksi ini baru pada tahap awal sementara Reuters melaporkan sungai Tigris masih dipenuhi air limbah dan sampah yang belum dikelola dengan baik dari Arlington Virginia saya Helmy Johannes dan tim VOA